Bokun no shinjou wa hitotsu dake Yamete yo, yamete yo, yasashiku shinai de yo Noshite mo, boku ne wa rikai ga deki da yo Ita yo, ita yo Halo teman-teman kembali lagi di channel Imitation Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang Uzumaki Naruto Oke sekarang lagi rame banget berita tentang Naruto Apakah ia mati, hidup, atau bagaimana? Jadi untuk mengetahui yang sebenarnya, mari kita bahas dalam video kali ini Tapi sebelum video ini dimulai, video kali ini hanyalah sekedar teori Jadi tidak bermaksud untuk mendahului autornya Ruto chapter 51 banyak membuat para fans bersedih Itu karena karakter yang kita ikuti sejak kecil, yaitu Naruto, akan dikabarkan berakhir Naruto dikabarkan berakhir saat pertarungan melawan Isshiki Kyuubi menawarkan Naruto untuk menggunakan mode terbaru Tetapi dengan resiko kematian setelah menggunakan mode tersebut Mode Naruto terakhir kali ini mengingatkan kita dengan gerbang ketujuh milik Maidogai Karena saat keduanya menggunakan mode tersebut, maka akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar Tetapi dengan resiko kematian setelah menggunakan mode tersebut Nah, mari kita membahas teori yang akan terjadi di Boruto Yang pertama, Naruto akan mati dengan sia-sia Banyak fans yang beranggapan bahwa Naruto akan mati dengan sia-sia Karena meski telah memasuki mode terakhir, ia tidak bisa mengimbangi kekuatan dari Isshiki Tetapi jika memang ini terjadi, maka akan banyak para fans yang kecewa Karena bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa Naruto adalah ninja yang sangat kuat Dan telah beberapa kali melawan ambang kematian Setidaknya, Naruto harus bisa mengimbangi atau menahan Isshiki untuk beberapa waktu Lalu teori berikutnya adalah Naruto akan mati setelah mengalahkan Isshiki Ya, selanjutnya adalah Naruto dapat mengalahkan Isshiki Tetapi dengan pertarungan tersebut, Naruto harus membayarnya dengan kematiannya Karena efek samping dari mode terakhir Nah, dua di atas adalah kemungkinan dari kematian Naruto Sekarang saya akan membahas tentang kenapa Naruto harus tetap hidup di manga atau anime berutu Oke, menurut saya sendiri Naruto akan mati adalah hal yang terlalu berlebihan Karena kita tahu Naruto telah beberapa kali melawan maut Dan sekuat apa ia sekarang Lalu, apakah ia akan mati dengan semudah itu? Menurut saya itu tidak terlalu memungkinkan Kenapa seperti itu? Mari kita masuk ke pembahasannya Yang pertama, Naruto adalah karakter yang dapat mengundang para fans untuk menonton atau membaca Boruto Ya, karena review Boruto cukup buruk dalam animenya Dan untuk menutupi itu semua, pasti anime atau manga Boruto memerlukan karakter lama untuk mengundang para fans Agar menonton anime ini Lalu, apakah dengan begitu mereka bakal membuat Naruto mati yang notamenya merupakan karakter vital di anime? Ya, mari kita tunggu saja ke depannya Selanjutnya adalah Naruto mati hanya dibuat untuk menaikkan penjualan manganya saja Karena dengan diperlihatkannya kematian Naruto, otomatis manganya akan dibahas lagi di mana-mana Dan orang otomatis akan membeli manga Boruto Karena penasaran Sehingga dapat mendongkrak penjualan dari manga Boruto Nah, mungkin ini adalah salah satu cara untuk menaikkan penjualan di manga Boruto Kesimpulannya, untuk sekarang mungkin karakter Naruto tidak akan mati Karena manga Boruto masih membutuhkan karakter Naruto untuk menaikkan penjualannya Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Naruto akan mati dalam manga Boruto tersebut Semoga saja jika Naruto benar-benar mati Maka akan diberikan scan kematian yang pantas Dan dapat dikenang oleh para fansnya Karena bagaimanapun juga, Naruto adalah karakter yang telah melekat Dengan para pecinta anime sejak kecil Nah, mungkin segitu saja yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini Apapun yang terjadi ke depannya, mari kita lihat dan nikmati Terima kasih telah menonton ini Jika kalian punya saran atau apapun itu, silakan komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!